Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan NW76 channel video kali ini saya akan membagikan cara menggunakan multimeter yang digital sebelumnya atau video sebelumnya itu saya bahas cara penggunaan multimeter yang analog kali ini karena ada request dari teman-teman eh bagaimana menggunakan multimeter yang digital Hai pada dasarnya ya ini ini adalah multimeter digital ya pada dasarnya multimeter digital sama analog itu sama ya mungkin yang sedikit membedakan hanya sedikit membedakan adalah nanti pembacaan yang ya skalanya itu di sini langsung muncul angka jadi kita tinggal baca angkanya muncul berapa yaitu nilai pembacaan yang apa yang kita cek kalau analog itu harus kita lihat itu ya apa skala strip stripnya kalau ini kan angkanya udah muncul di display atau monitor ini jadi membedakan ya ini kalau digital itu ada displaynya atau monitornya kita tinggal baca angka itu ya jadi langsung saja kita jelaskan satu persatunya dari bawah ya di sini ini kenop ya nanti buat probe yang disini ada kom ada ini simbol kron ya jadi ini buat yang perub warna hitam atau negatif atau kamen Hai kemudian di atasnya ini buat probe warna merah ya ini ada tulisannya V Ohm milih ampere jadi untuk ampere yang kecil kemudian di atasnya nih ini buat yang nanti buat ngecek ampere yang besar tapi yang DC ini ada tulisannya ada berapa 10 ampere DC ya nanti di sini nyalakinya kemudian di sini ada simbol diode ini simbol diode ini Hai mohon maaf nggak gitu ya ini jelas simbol diode ini buat ngecek diode nanti selektor kita aran ke sini kemudian di HFE ini buat kalau kita ngecek transistor kemudian ini yang tadi ya buat ampere yang besar ini kenopnya kemudian diatasnya ini juga buat cek ampere DC ya dan diatasnya lagi ini buat Hai yang voltase AC Hai lanjutnya ke kiri ini juga untuk cek voltase DC ya kemudian ke bawah ini ada tulisan 2000k 200k 2200 tronen ada simbol Om ini buat ngecek resistor kalau ini kemudian di sini ada bce yaitu basis kolektor emitter ini udah jelas berarti buat transistor nih NPN kemudian di sampingnya pnp ini juga sama Hai ya basis kolektor emitter ya jadi udah cukup lengkap ya nanti langsung kita praktekan ya di cara Hai penggunaan multimeter digital ini langsung kita masukkan prop yang Hai warna hitam dan merah Hai yang pertama kita hitam dulu tapi boleh mau hitam merah boleh tapi saya akan masukkan yang hitam ini di bawah nih perut hitam atau negatif ya kemudian Hai kemudian Hai diatasnya tadi buat perut merah atau positif Hai ini udah nancep lepas nancepnya Hai lanjutnya kita tinggal bagaimana cara penggunaannya ya Hai yang pertama kita gunakan untuk yang cek tegangan cek tegangan AC jadi selektor kita putar tegangan AC di rumah itu kan tegangannya 220 ini harus diatasnya itu saya arahkan ke 750 volt kemudian cari colokan yang akan kita cek tegangannya ini colokan Hai set 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 kita masukkan kita masukkan probnya ujung prob kita masukkan ke dalam colokan set set Wow tertera 230 volt AC kita balik ini harus pulak-balik ya boleh dibalik untuk 200 sama 230 ya oke ya selanjutnya setelah tegangan AC kita cek yang DC kita putar selektornya ke yang DC kita pakai yang 20 volt Hai untuk DC kita pakai yang sumber tegangan DC disini kita pakai batu baterai kalau DC ini ada polaritas ya jadi ada negatif positif itu terbatas 1,6 sebenarnya ini 1,5 nih baterai ini nah ini itu kan merah kita sentuhkan ke ujung positif ke ujung positif sebenarnya kelebihan multimeter digital ini itu bisa kita balik tapi nanti disitu ada muncul ini ya kita praktekkan kita balik ada ada tanda negatif negatif 1,62 beda kalau sama yang analog analog itu nggak bisa ya ini bisa tapi itu ada simbol negatif tapi yang benar memang ini kalau merah ya positif hitam buat negatif nah seperti ini ya kemudian selanjutnya kita akan ke bawah ini ke resistor ya resistor ya resistor kita puternih selektor ini selektor sweet kita ke resistor atau hambatan ya kita pakai yang ini 2000 Ohm itu saya arahkan ke 2000 Ohm ini ini resistornya tuh resistor ini resistor ini namanya nih atau hambatan restrik kita cek disitu ya muncul angka 500 500 540 ini 545 Ohm ya nilai resistor ini 540 Ohm ya mudah kan kalau digital itu langsung muncul seperti itu di display atau di monitor tapi kalau analog ya kita harus kita harus baca skala itu yang ada strip stripnya itu ya jadi nanti kalau kita ngecek transistor ya kaki-kaki transistor itu kita tinggal masukkan ke ini di sini nih ini ada lubang-lubang nih basis emitter kolektor NPN tulisannya ini PNP ini juga basis kolektor emitter tapi untuk selektornya kita arahkan ke sini HFE ini ada tulisan HFE ya di sampingnya diode ini ada tulisan HFE ini jadi begitu cara penggunaan multi tester atau multimeter atau avometer yang digital mungkin teman-teman avometer itu apa sih kok ada avometer ya A nya ampere V nya voltase foto volt tegangan ya O nya itu om jadi dinamakan avometer itu ya itu teman-teman kita sering pakai itu multi tester yang sering saya gunakan saya namakan alat ini itu multi tester yang namanya juga ya tadi ada multi tester multi meter avometer sama saja ya jadi seperti itu ya sesuai request kemarin ada yang minta bagaimana cara penggunaan multi tester yang digital ya jadi hanya di sini nih di display atau monitor ini jadi kita langsung bisa baca angka yang keluar disini semoga semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua ya di sini kita sharing atau belajar bersama ya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan ya video kali ini cukup jangan lupa di like di komen di share kemudian di subscribe ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih